Belum setahun melatih tim ganda campuran Malaysia, mantan pemain sekaligus pelatih ganda campuran Indonesia, Nova Widianto, membuktikan kualitasnya. Ia berhasil menyulap ganda Malaysia, meraih prestasi. Sebut saja yang terbaru cantang Jito Ewe. Menjadi kuda hitam, bahkan sanggup mengantongi gelar All-Lands Masters 2023. Yo, pasangan ini disebut jadi ancaman di perhelatan Vela Sudirman Cup 2023. Usai hengkang dari PBSI, pada Desember tahun 2022 lalu, Nova Widianto melatih di pelatnas BAM menangani sektor ganda campuran, yang diisi oleh dua pemain utama, Centang Jito Ewe dan Hopang Ron Theomesing. Dalam wawancaranya bersama media Malaysia, Centang Jito Ewe mengungkapkan rahasia latihan yang diberikan Nova Widianto. Beliau selalu berpesan kepada kami fokus latihan. Kalau bisa konsisten latihan, maka tentu kami bisa melakukan yang terbaik saat bertanding. Usai bertanding di All-Lands Masters, saya mulai merasa bahwa penantang kami sudah mulai mempelajari permainan kami. Tapi Coach Nova Widianto berpesan agar kami tidak takut. Jika kami bisa menjaga konsistensi performa dan percaya diri, semua itu tidak akan menjadi masalah. Ya, sama halnya dengan tim negara lain. Tim bulu tangkis Malaysia juga tak mau kalah. Mereka menurunkan skuad terbaiknya di Piala Sudirman 2023. Untuk sektor ganda campuran mempercayakan Go Son Huat Sefon Jamilai hingga Centang Jito Ewe. Malaysia berstatus sebagai unggulan ketiga tergabung dalam grup C Piala Sudirman bersama China Statepei, India, dan Australia. Setelah resmi menjadi bagian dari tim bulu tangkis Malaysia di Piala Sudirman, Centang Jito Ewe mengungkapkan kesiapannya debut di turnamen berogu ini. Selain itu, Ewe dan saya serta Hong Pangron Teo Mensing juga terdaftar. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan poin. Jika kami tidak berhasil, kami harus mempercayakan satu tim kami. Setelah kejuaraan bulu tangkis Asia di Dubai, kami hanya memiliki waktu seminggu untuk berlatih sebelum berangkat ke Piala Sudirman. Genda campuran asuhan Nova Widianto bakal menjadi tulang punggung di Piala Sudirman 2023 melihat sektor lainnya tengah mengalami penurunan. Nah, jika Piala Sudirman musim sebelumnya Malaysia sanggup melaju hingga semifinal, akankah tahun ini Malaysia berjaya? Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn